Ikat pada lubang yang tersedia di bagian atas dan di bagian bawah. Setelah likat kuning terikat pada bambu, buka kertas yang melapisi likat kuning. Buka di bagian depan. Cara aplikasi dan pemasangan perangkap weflur untuk mengendalikan hama wetfly atau kutu kebul pada tanaman cabai. Pertama, siapkan peromon weflur. Weflur adalah perangkap berperomon yang efektif mengendalikan serangga secara massal sehingga menekan populasi kutu kebul. Dua, siapkan likat kuning. Likat kuning fungsinya ketika kutu kebul tertarik oleh peromon, maka kutu kebul menempel pada likat kuning yang berlem. Tiga, siapkan dua buah tali pengikat. Empat, siapkan sebilah bambu dengan ketinggian kurang lebih 180 cm. Cara aplikasi dan pemasangan weflur pertama-tama, ikat tikat kuning ke bambu. Ikat pada lubang yang tersedia di bagian atas dan di bagian bawah. Setelah likat kuning terikat pada bambu, buka kertas yang melapisi likat kuning, buka di bagian depan, dan buka pada bagian belakang. Seperti ini, likat kuning yang sudah dibuka kertas yang melapisi. Setelah likat kuning terpasang pada bambu, pasang peromon weflur. Peromon weflur dibuka dari kertasnya, dan dikeluarkan isinya. Seperti ini, peromon weflur. Peromon weflur dibagi dua, dan diletakkan pada bagian depan, dan bagian belakang. Setelah peromon weflur terpasang di likat kuning, letakkan perangkap weflur di tengah-tengah bedengan. Jarak antara likat kuning dengan daun tajuk tanaman kurang lebih 15 cm. Jarak antar perangkap 15 m persegi, sedangkan kebutuhan perangkap weflur per hektarnya 30-36 cm. Demikian, cara aplikasi dan pemasangan perangkap weflur untuk mengendalikan hama weflur atau kutu kubul pada tanaman cabai. Sekian, terima kasih.